Dan lanjutkan, pertama tes. Jadi kalau kata tes itu oke, tulisannya ya, trial, error, sama sukses. Trial, error, sukses. Jadi kalau tes itu adalah kepanjangan dari coba gagal sukses. Ada yang kedua yaitu T-Test. Trial, error, trial, error, sukses. Pendidikan itu tidak terlepas dengan tes. Tapi yang saya maksud bukan tes Cekson, bukan tes CPNS dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi ini kan adalah adanya proses. Pernah mendengar seorang tokoh ternama dengan nama Thomas Alva Edison? Saya masih berbisar sama Wahdan ini, Wahdan? Belum. Skip, jangan Wahdan. Yang tahu. Thomas Alva Edison tahu? Tahu, Pak. Oke, siapa yang mengatakan tahu barusan? Halo. Andra. Yang nyiptain rambuan, Pak. Oke, Andra ya. Oke. Andra, kalau kita berbicara terkait Thomas Alva Edison dan kita terapkan dalam teori tes atau T-Test, berapa kali itu huruf error-nya muncul. Contohkan gini, Andra. Andra yang coba satu kali ini. Coba, error. Setelah itu sukses. Ini kantes. Sedangkan Andra, coba, error, coba, error, sukses. Berarti kan itu tetes. Konon Thomas Alva Edison itu kan 999 kali mencoba membuat lampu gagal. Yang ke-10 ribu kalinya katanya berhasil. Kalau kita tuliskan itu berapa kali error-nya? Trial, error, trial, error, dan seterusnya. S-nya yang terakhir ke-10 ribu kali. Ini berbicara terkait teori ya. Dan paham apa yang saya maksud karena tidak ada apa-apaan tulis di belakang saya. Dan saya juga tidak punya fasilitas ketika saya nulis muncul di share screen. Ada komentar, Andra? Iya. Tidak ada, Andra? Tidak, Pak. Sudah. Lanjut ya. Kalau belum ada, kita lanjut dulu ke materi. Dalam hamicat pendidikan, ini saya berikan. Ketika kita berbicara hamicat pendidikan, yang pertama dulu ya, hamicat pendidikan, kita berbicara secara yuridis. Mungkin ada pertanyaan, apa sih gunanya sekolah? Seorang tokoh ya, sudah meninggal ya, dengan nama almarhum Bob Sadino. Dia kan mengatakan, pendidikan atau sekolah itu laksana memasukkan sampah ke dalam otak. Ini pernah viral. Maka anak muda-anak muda itu jarang mengatakan ini ingin sekolah. Karena sekolah itu laksana memasukkan sampah ke dalam kepala. Bahkan kan Bob Sadino mengatakan, ngantor itu cukup pakai kolor. Tidak usah formal-formal pakai dasi dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara hakikat pendidikan, ketika muncul pertanyaan, ngapain sih sekolah? Ternyata secara yuridis, secara hukum itu ada aturan sekolah. Beberapa tahun kebelakang, saya dulu masih ingat ketika saya SD, ada wajib sembilan tahun. Berarti kan sampai SMP. Ini berbicara yang sekolahnya normal ya. Kalau yang sekolah SD-nya sembilan tahun sekaligus, bukan berarti hanya SD ya. Kelas satunya mungkin dua tahun, kelas duanya dua tahun mungkin, kelas tiganya dua tahun baru lanjut. Itu kan sekolahnya bisa sembilan tahun sekaligus hanya SD-nya aja. Selanjutnya ketika saya SMP, ada aturan. Wajib. Wajar ya, wajib belajar dua belas tahun. Berarti kan sampai tingkat SLTA. Wajar. Ada aturannya. Bahkan di setiap pasir televisi pun disampaikan. Ada konon yang terbaru. Wajib belajar berapa tahun sekarang? Halo, mahasiswa? Sisi tahun, Pak. Oke, terima kasih komentarnya. Oke, Ajeng. Ajeng di mana, Ajeng? Ya, Pak. Ajeng di mana sekarang? Lagi di rumah. Oke, pembaksud saya bukan di tempat kerja. Ajeng pernah mendengar istilah yang terbaru sekarang? Wajar sekarang berapa tahun? Yang saya maksud wajar itu wajib belajar ya. Apakah masih sembilan tahun? Maaf. Apakah hanya enam tahun? Apakah sembilan tahun? Apakah dua belas tahun? Apakah lebih dari dua belas? Ajeng? Sembilan tahun. Masih sembilan tahun. Masih sembilan tahun. Jangan sampai SMP aja sudah dikatakan wajar dua belas tahun, Ajeng. Oh iya, wajarnya dua belas tahun. Apakah sudah ada informasi yang terbaru? Barangkali sekarang wajib belajar itu sudah bukan lagi dua belas. Tambah minimal empat tahun. Yakni menjadi wajar enam belas tahun. Karena apa? Barangkali sekarang S1 sudah wajib. Mungkin secara yuridis, suatu ketika bakal wajib belajar itu sampai S3. Ini kalau wajarnya sudah sampai S3, berarti kan semuanya harus berpendidikan tinggi. Nah, ini yang harus saya sampaikan lebih lanjut. Tolong jangan berpikir seperti ini. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Banyak kok orang yang gak sekolah itu sukses. Gak seperti itu. Justru kita harus berpikirnya, seseorang tidak sekolah aja sukses. Apalagi ya, sekolah harusnya seperti itu. Di balik pola pikir ini. Seseorang bisa sukses tanpa sekolah, kita yang sekolah jauh bakal lebih sukses. Seperti itu. Lanjut ya, kita berbicara secara yuridis. Secara aturan. Nah, di sini sudah jelas, dalam, sudah sejak zaman dulu sekali ini, berbicara terkait hakikat pendidikan, ada sejak tahun 89. Dalam pasal 1, ayat 1, ini tentunya sebelum amandemen ya. Pendidikan adalah usaha sadar. Untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Ini berbicara terkait hakikat pendidikan. Ajeng, nyatet jeng? Iya Pak, sambil nyatet yang penting-pentingnya. Oke, terima kasih kalau nyatet. Saya tidak pernah maksa nyatet kepada mahasiswa, tapi kalau mahasiswa tidak nyatet, sepertinya terlalu cerdas. Ini pun nanti materinya akan saya berikan kode alerning. Saya ulangi di sini, ini secara aturan, jadi proses pendidikan itu adalah usaha sadar. Jadi kalau ajeng, misalkan mabuk ya, mabuknya sama apapun lah, misalkan dengan, kecuali mabuk cinta ya, misalkan ajeng mabuk dengan jamur letong, makan mie ditambah dengan jamur yang dari kotoran sapi, itu kan posisinya mabuk. Jadi kalau seseorang mabuk, itu bukan belajar, karena dia tidak sadar. Pengaruh alkohol, pengaruh obat-obatan terang, itu kan tidak sadar. Itu bukan proses belajar. Menyiapkan persiapan didik dengan bimbingan. Atau latihan terus-menerus. Kalau bimbingan, kan tadi saya sampaikan contohnya. Kalau terus-menerus dengan latihan, kan ada teori tes, ada teori tetes, dan seterusnya. Semakin sering mencoba dan error, maka tetep terus sampai dengan S-nya terakhir. Ini ketika kita berbicara hakikat pendidikan. Kalau mau Diktator juga silahkan Yang kebetulan pakai HP di screenshot Malah lebih cepat Saya lanjutkan atau ada komentar dulu Udah cukup pak Cukup Lanjut Itu yang tahun sebelumnya Kita berbicara beberapa tahun sebelumnya Sebentar ada kotak chatting Kayuni Kayuni katanya laptopnya Sedang error mudah-mudahan bisa join lagi Menggunakan HP Supaya tidak tertinggal Dalam UDSIS Dignes tahun 2003 Bab 1 pasal 1 menyampaikan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana Untuk mewujudkan suasana belajar Dan proses pembelajaran Peserta didik secara aktif Mengembangkan potensi dirinya Untuk memiliki kekuatan spiritual Keagamaan Pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan Ahlak milia Serta keterampilan yang diperlukan Yang dirinya Masyarakat, bangsa, dan negara Kalau yang ini Definisi dari Sistem pendidikan nasional UDSIS Dignes ini jauh lebih kompleks Selain sadar Adanya proses Terus terencana Jadi kalau belajar Tanpa terencana Itu bukan belajar Harus terencana Apakah di pesantren Seperti yang dirasakan oleh Paris Tidak ada Kurikulum tentunya ada Cuman kurikulumnya cukup Hanya dalam kepala kiainya Tidak dituangkan Barangkali ada Kurikulum Terus setelah itu Adalah mengembangkan diri Jangan dipaksa Kalau ajeng senang nyanyi Jangan disuruh masak Ya sebetulnya kalau Paris itu Bukan disuruh masak Tapi disuruh makan Harusnya kalau Paris itu Menaikan spiritual Keagamaannya Terus pengendalian dirinya Termasuk kepribadian Dan tidak lupa juga Dengan kecerdasan Jadi kecerdasan itu Bukan pertama Setelah itu Adanya ahlak mulia Ataupun tingkah laku Yang awalnya Tidak sopan Belajar menjadi sopan Nah makanya Kalian dituntut Kalian hampir 16 tahun Melakukan belajar Kalau maksud saya Hampir 16 tahun itu Karena kan harus Sampai selesai satu Harusnya kalian semakin tinggi Di jenang pendidikan Maka semakin Sopan Kan ada orang yang mengatakan Sebuah peribahasa Kan peribahasa mengatakan Ilmu itu Orang berilmu itu Semakin ilmu Seperti ilmu Padi Semakin berisi Maka Semakin merunduk Bukan Bukan menjadi Tongkoso Nyaring bunyinya Tidak tahu apa-apa Tapi seakan-akan Paling Ini pengantar terkait Hakikat pendidikan Saya berharap Ada komentar Sebelum saya lanjutkan Silahkan Ini Alifuddin Dimintakan komentar Malah Kemana Alifuddin Silahkan kalau ada komentar Sebelum saya kembalikan Ke slide sebelumnya Ada komentar Saya minta komentar Dari yang belum Oke Dari sebelum komentar Dari loh Ada komentar Dari Belum Pak Untuk kalian Itu di ruangan Sama siapa Der Sama siapa aja Der Ya Pak Gimana Pak Di ruangan ada Zoom sama siapa itu Ada yang lagi Zoom juga Itu Ya sebetulnya Malah lebih enak Der Kalau misalkan di ruangan Di ruangan Bertiga Satu Zoom juga Gak apa-apa Biar tidak ada Suara feedback Ketempat saya Karena saya Kesulitan Berdiskusi Yang belum Komentar Selanjutnya Tadi saya lihat Dinar-Dinar Iya Bapak Ada komentar Dinar Belum Bapak Kalau belum ada komentar Saya yang nanya aja Ke Dinar ya Semuanya harus kebagian Untuk saya tanya Oke Dinar Halo Dinar Iya Pak Pertanyaannya adalah Dalam hakikat pendidikan Baik dari undang-undang Tahun 89 Maupun dalam undang-undang Tahun 2003 Terkait Sesediknas Menurut Dinar sendiri Proses pendidikan itu Kalau disimpulkan Seperti apa Entar Pak Dinar sedang berpikir ini Iya Pak Bentar Sambil menunggu Dinar Berkomentar Kalau yang lain Mau berkomentar dulu Dengan pertanyaan yang sama Silahkan Bagaimana Dinar Sudah ketemu Kita tunggu Sambil menunggu Dinar Dinar ya Dinas Angga Dinas Angga Kusuma Saya beri kesempatan 5 detik Dinas Angga Satu Dua Tiga Empat Lima Saya keluarkan Tidak ada konfirmasi Saya keluarkan Deden Hidayat Ini dinyalakan aja Mikrofonnya Kameranya ya Kointa Barusan sudah menyalakan Kamera Saya pikir Tidak sulit Kalau nyalakan kamera Saya minta konfirmasi lagi Kalau tidak ada konfirmasi Saya Keluarkan Kointa Pak Saya mau nanya Pak Kointa Sebentar Kalau tidak ada halangan Nyalakan kameranya Ayo ini juga Ida Iya Pak Oke Terima kasih Berarti kan ada orangnya Yang barusan berkomentar siapa Dere Buka Saya mau nanya Pak Ini Coba Temannya dimintakan Untuk keluar dulu Dari ruangan Biar tidak Fitbek Seperti kami Sudah Pak Sudah Masih Fitbek Pak Bagaimana Mau Biar proses belajar Mengajar di kelasku Di kelas itu Gak bosan itu Gimana ya Pak Diulangi Bagaimana 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 Cara Biar proses belajar Mengajar di kelas itu Gak jadi Boring gitu Pak Oke Di masa sekarang Dere Itu tentunya dirindukan Karena apa Karena Dere kan sudah lama Belajar Tidak dalam ruangan Nah Yang selalu saya Sampaikan kepada Mahasiswa Apalagi nanti kalian Kalau sudah PPL 1 ya Dari dan yang lainnya Kita harus tahu situasi Kita harus tahu Kondisi Seperti contoh Suatu ketika Kalian ngajar Suatu ketika Kalian jadi guru Suatu ketika Kalian ngajar Ngajar di salah satu sekolah Yang kebetulan Atapnya itu Menggunakan asbes Hujan deres Kira-kira Kalau ngobrol Terdengar tidak Tidak Nah Kita cari solusi Bagaimana Mungkin dengan Menggunakan Alat peraga Seperti contoh Misalkan Dari mengajarkan Terkait Namanya Burung Garuda Bawa burung Garudanya Gambar Maksud saya itu Bukan burung Garudanya Gambarnya Terus Perhatikan juga Waktu Apakah Mungkin Mata pelajaran Matematika Jam 1 siang Tidak Apakah mungkin Pelajaran sejarah Jam 1 siang Apakah Terlalu Pelajaran sejarah Itu harus ceritakan Tidak Misalkan Contoh Sebagai guru PKN Ada materi selanjutnya Misalkan Hukum acara Perdata Misalkan Atau hukum Pidana Atau perdata Salah satu contoh Hukum Pidana Misalkan Yang lebih gampang Ya barangkali Dari bisa memberikan Contoh Ini loh Contoh yang Kasus Pidana Misalkan Cari kasusnya Yang ngiram Pak Novel Baswedan Misalkan Ini kan Maksudnya Pidana Atau kasusnya Siapa Yang Si Anida Itu kasus Si Anida Misika 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 Atau barangkali Dari bisa Dengan Alat Praga Yang tadi Saya Sampaikan Misalkan Siswa itu Ada 30 30 Ada 30 Dijadikan Tiga kelompok Kita berbicara Terkait undang-undang Barangkali Kelompok pertama Misalkan Bercerita terkait Hak asasi Semuanya Berbicara Hak asasi Dan seterusnya Dikelompokkan Nanti Di image Nanti Di semester Lima Kalau tidak Salah Kalau bukan Enam Ada Ada mata kuliah Media pembelajaran Dalam mata kuliah Ini Dari Dan yang lainnya Bakal diajarkan Untuk Bisa menguasai Media Kenapa Supaya Pembelajaran Itu tidak Monoton Kalau terus-menerus Setiap Pertemuan Diskusi Setiap Pertemuan Diskusi Ya Semua Orang itu Kan tidak Dan banyak Contoh yang lainnya Dari Ketika Mata pelajaran PPKN Musim panas Di ruangan Panas Tidak ada Pipas angin Kan kita harus Cari solusi Barangkali Bisa dengan Belajar di ruangan Kelas Saya pikir Boleh-boleh saja Untuk Mengemas Biar tidak Monoton Kalau saya Kebetulan Saya tipikal Orang yang Visual Jadi kalau Belajar Itu lebih suka Langsung melihat Kalau powerpoint Yang melihat Ada teksnya Kalau video Yang pasti yang terlihat Ada juga Mahasiswa yang Senang dengan Auditorial Ya itu Hanya sebatas Mendengarkan Masing-masing Berbeda Itu Sepintas Terkait Bagaimana Supaya Pembelajaran Tidak Monoton Seperti itu Ada tambahan Saya lanjut Dulu ya Ke materi Nanti Kalau Waktunya Sudah habis Saya minta Dihatkan Saya kembalikan Lagi Sebentar Kita lanjut Dalam Hakikat pendidikan Ini Sudah 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 Saya sampaikan Tadi Ada Empat Toko Bahasan Yang akan Kita bahas Di Siang Hari ini Saya minta Bantuan Yang lain Kalau Tiba-tiba Saya tidak Bisa Bacakan Chatnya Oke Dinar Kebetulan Ada Adeknya Betul Dinar Jangan-jangan Jafri Enggak Jadi pertanyaan Untuk Dinar Saya kan tadi Berbicara terkait Hakikat pendidikan Undang 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 2003 Terkait Sistem pendidikan Nasional Disebutkan Bahwasannya Definisinya Usaha Sadar Berkelanjutan Menjadikan Seseorang itu Berubah Ahlaknya Terus Dilakunya Ataupun Ahlaknya Sampai Dengan Relatif Menetap Maka dari Itu Menurut Dinar Seperti Saya berharap Nyalakan Mikrofon Terus Sampaikan Jadi Ini Dinar Yang Pertanyaan Saya adalah Dalam Hakingat pendidikan Secara Yuridis Secara Aturan Ada Undang Undang Tahun 89 Ada Definisinya Sudah Ada Disana Terus Di Tahun 2003 Terkait Sistiknas Juga Ada Definisinya Kalau Dikolaborasikan Dari Dua Yuridis Ini Dari Dua Aturan Ini Menurut Dinar Seperti Apa Terdengar Suara Mudah-mudahan Dinar Bisa Menjawab Pertanyaan Kita lanjut Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Di Awal Sebagai Bentuk Stimulus Bawasannya Saya Sampaikan Adanya Pengertian Pendidikan Kita Buka Bersama-sama Sebentar Pengertian Pendidikan Di Sini Saya Sampaikan Pengertian Pendidikan Tentunya Menurut Para Ahli Terlebih Dahulu Kenapa Kok Saya Sampaikan Menurut Para Ahli Kalau Ada Definisi Pendidikan Menurut Para Ahli Dimungkinkan Bakal Ada Komentar Dari Mahasiswa Kenapa Kok Misalkan Dari Berpikir Sudah Kalau Seperti Itu Cara Saya Mau Jadi Para Ahli Saya Mau Jadi Ahli Boleh Dengan Catatan Sempat Melakukan Yang Namanya Penelitia Dan Lain Sebagainya Tentunya Pendidikan Menurut Para Ahli Yang Pertama Dulu Ini Di Tahun 1980 Yang Mengatakan Dari Triakara Pendidikan Adalah Usaha Sadar Untuk Memanusiakan Manusia Budha Barangkali Ini Bisa Dijadikan Bahan Diskusi Oleh Kita Kalau Hanya Sebatas Sampai Di Sana Muntul Pertanyaan Apakah Orang Tua Sudah Belajar Belajar Padahal Belajar Itu Dikatakan Long Life Education Berarti kan Belajarlah Terus Sampai Hidup Itu Masih Sampai Kita Itu Masih Hidup Kesimpulannya Seperti Kalau Sepintas Hanya Dari Yang Dari Yang Kera Yang Kedua Crow Mengatakan Proses Yang Berisi Sebagai Macam Kegiatan Yang Sesuai Dengan Kegiatan Seseorang Untuk Kehidupan Sosialnya Dan Meneruskan Kebudayaan Yang Disini Disampaikan Adalah Sesuai Dengan Kegiatan Senengnya Kutsal Lalu Ketika Belajar Bukan Kutsal Itu Tidak Dikatakan Belajar Kalau Kita Ambil Kesimpulan Dari Definisi Ini Namun Kita Tidak Boleh Berpikir Seperti Itu Yang Namanya Belajar Terkadang Kita Belajar Itu Yang Tidak Tahu Kalau Sudah Tahu Buat Apa Belajar Hanya Melanjutkan Supaya Lebih Mahir Oke Ayuni Maaf Off Kamera Saya Sedang Menemani Saudara Saya Ke Rumah Sakit Oke Silahkan Dinar Tidak Apa-apa Sambil Ikutan Perkuliahan Tidak Dijawab Tidak Apa-apa Karena Dinar Kebetulan Ada Adeknya Katanya Mudah-mudahan Suatu Ketika Kuliahnya Tanpa Adeknya Biar Bisa 100% Ini Baru Dua Orang Saya Lanjutkan Dulu Jadi Yang Mencatat Silahkan Mungkin Bisa Langsung Screenshot Biar Cepet Saya Ulangi Yang pertama Pendidikan Adalah Usaha Sadar Untuk Memanusiakan Manusia Untuk Memanusiakan Manusia Muda Lalu Bagaimana Dengan Yang Sudah Tua Apakah Masih Boleh Belajar Pertanyaannya Dari Definisi Yang Pertama Terus Yang Kedua Prosesnya Yang Berisi Berbagai Macam Kegiatan Yang Sesuai Dengan Kegiatan Seseorang Kehidupan Sosialnya Meneruskan Saya Ulangi Sepertinya Ada yang Terpotong Sesuai Dengan Kegiatan Seseorang Untuk Kehidupan Sosialnya Dan Meneruskan Kebudaya Bagaimana Kalau tidak Sesuai Dari Senangnya Futsal Tiba-tiba Mata Pelajarannya Misalkan Sejarah Apa itu Dikatakan Belajar Sebagai Bentuk Pertanyaan Yang Ketiga Dari Lavenger Mengatakan Disini Pendidikan Adalah Bindingan Atau Pertolongan Yang Diberikan Oleh Orang Dewasa Kepada Perkembangan Anak Untuk Mencapai Kewesanakan Tugas Hidupnya Sendiri Tidak Dengan Bantuan Orang Lain Jadi Kesimpulan Itu Supaya Belajar Mandiri Mandiri Disini Bukan Bukan BCA Dan Sebagainya Bukan Diperlukan Kewibawaan Orang Diperlukan Kewibawaan Orang Dewasa Sebagai Pendidik Sehingga Anak Dengan Dengan Suka Relak Melakukan Segala Sesuatu Yang Dituntut Oleh Pendidik Inilah Tadi Kan Sudah Saya Sampaikan Apakah Anak Tiga Tahun Bisa Mendidik Anak Kuliahan Muncul Pertanyaan Tentunya Tidak Bisa Karena Apa Dia Belum Berwibawa Dia Belum Cakap Secara Pengetahuan Kemampuan Barangkali Wah Tapi Ada Hal Lain Yang Tidak Bisa Cakap Ini Generasi Yang Tadi Saya Sampaikan Arbit Pagi Belum Matang Tiba-tiba Siang Sudah Matang Tidak Seperti Itu Proses Pendidikan Kita Lanjut Dulu Yang Keempat Ini Menurut John The Way Ahli Filsafat Pendidikan Yang Aliran Pragmatis Menyampaikan Bahwasannya Pendidikan Adalah Proses Pembentukan Kecakapan Ke Alah Ke Alah Ke Alam Dan Sesama Manusia Berarti Kan Tidak Ada Proses Belajar Dari Misalkan Cari Ilmu Saya Belajar Dari Jin Saya Belajar Dari Malaikat Kan Tidak Ada Berarti Sesama Manusia Boleh Kita Belajar Dari Hewan Boleh Cuma Jangan Menggurukan Hewan Ini Sebagai Sebuah Contoh Dari Mungkin Bisa Menggambarkan Seekor Burung Ketika Hujan Deras Ada Petir Hujan Lebat Malam Hari Jam Dua Pagi Hujan Deras Banyak Petir Kan Dari Berpikir Gimana Dia Tidurnya Kedinginan Gak Kalaupun Anak Anaknya Kedinginan Gak Kita Kan Bisa Belajar Dari Burung Dari Kehidupan Tapi Kita Tidak Menjadikan Burung Sebagai Guru Ada Sebuah Lucu-lucuan The Experience Is The Best Teacher Pernah Dengar The Experience Is The Best Teacher Pengalaman Adalah Guru Yang Berat Ada Yang Enak Berat Pada Pengalaman Karena Tidak Bakal Ada PR Bukan Itu Yang Kami Maksudkan Karena Kalau Belajar Dari Pengalaman Itu Betul Tapi Bukan Berarti Pengalaman Dijadikan Guru Guru Itu Terbaru Dari 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 Jadi disini kan disampaikan bahwasannya sesama manusia. Tidak boleh kita belajar kepada selain manusia. Bagi yang beragama Islam, ya nabi, ya nabi, rasul, ya rasul. Bukan seperti kita manusia yang belajar pada umum. Yang kelima, sebentar saya selanjutkan. Ini merupakan tokoh ternama dengan nama Ki Hajar Dewantara. Merupakan tokoh pendidikan nasional. Disini disampaikan pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, ataupun intelek, dan fisik anak. Ini ter-cover semuanya. Bahkan proses pendidikan yang ditawarkan Ki Hajar Dewantara sudah saya sampaikan kemarin. Bukan sekolah, tapi taman. Taman siswa, misalkan. Kalau di Jogja kan ada universitas taman siswa. Ini berbagai macam dari pendapat para tokoh. Oke, disini terakhir saya sampaikan dalam kamus pendidikan, proses mengembangkan kemampuan sikap dan tingkah laku dalam masyarakat. Apa sih proses sosial yaitu pengaruh lingkungan terhadap individu? Ini berbicara terkait definisi ataupun pengertian pendidikan. Saya menyampaikan ada enam hal. Kalau ada yang mau dikomentari, silahkan. Saya ingin bertanya kepada yang belum sempat saya tanya. Ervin, silahkan. Ada pertanyaan, Ervin. Belum, Pak. Belum ada. Kalau saya tanya, enggak apa-apa, Ervin. Maaf, ini enggak jelas ya, Pak. Bagaimana, Ervin? Suaranya. Suara saya kurang jelas? Suaranya enggak jelas. Iya. Tapi bisa terdengar suara saya, Ervin? Masih bisa, Pak. Jadi, Ervin, dari lima definisi ini, menurut Ervin, yang paling sesuai dengan harapan Ervin punya siapa? Dari Dria Karaka? Dari Crow and Crow kah? Atau dari Ranger Bird? Atau dari John Dewey? Atau bahkan dari Ki Hajar Dewantara? Atau bahkan dari Kamus Pendidikan? yang menurut Ervin sesuai dengan harapan Ervin yang mana? Atau menurut saya pribadi sih, Pak. Yang menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ervin asli mana, Ervin? Di rumah. Asli mana? Jogja. Oh, Jogjanya mana, Ervin? Bantul, Pak. Hah? Bantul. Bantulnya mana, Ervin? Sewon. Oh, Sewon. Oke. Ini harapan kita bersama ya, nanti kalau sudah kuliahnya luring, sudah kuliah secara offline, tentunya saya bisa lebih maksimal menyampaikan materi. Karena kalau luring seperti ini, keterbatasan ya, tadi ada mahasiswa yang keluar dari Jog karena kehabisan kuota. Terima kasih komentarnya, Ervin. Saya itu berharap, jadi kalau waktunya kuliah, ya kuliah. Kalau memang waktunya tidak kuliah, ya silahkan manfaatkan sebaik mungkin. Itu terkait definisi pendidikan, menurut para ahli. Apakah pengertian pendidikan itu hanya enam? Tentunya banyak yang lain. Tapi yang kebetulan saya sampaikan adalah dari enam yang kategorinya berbeda-beda. dari mulai yang kurang kompleks, agak kompleks, sampai dengan yang paling kompleks. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan sore hari ini. Masih ada kesempatan, masih ada waktu belum ya? Atau sudah habis? Habis, Pak. Pak, boleh nanya. Silahkan, siapa yang mau nanya? Saya, Pak. Saya sudah menungkus. Oke, bagaimana nungkus? Ini, Pak, aku belum mengerti di pengertian menurut Ki Hajar Dewantara tadi yang kekuatan batin itu, Pak. Saya tidak mengerti bagaimana maksudnya kekuatan batin itu, Pak. Menurut para ahli, ya. Ya, makasih, Pak. Tidak terpotong, ya. Yang bertanya itu nungkus, kan? Halo? Iya, Pak. Betul nungkus, kan? Nungkus, Pak. Iya, Pak. Yang dipertanyakan oleh nungkus adalah kekuatan batin? Iya, Pak. Terima kasih, nungkus. Mungkin nungkus pernah merasakan suatu ketika atau suatu saat dulu zaman sekolah. Suatu hari pas berangkat sekolah, kok gurunya nggak ada? Saya punya rasa kayaknya buru saya sakit. Itu ada disebut dengan kekuatan batin. Atau jampangan sekarang itu ikatan batin. Nungkus, kalau punya adik atau kakak atau orang tua atau keluarga, biasanya kalau kita sakit atau kan kita tiba-tiba punya pirasa. Orang tua itu bagian disebut dengan kekuatan batin. Kenapa kok saya harus maksa kalian nyalakan kamera? Karena saya kuliah virtual itu, kalau tidak lihat tetap muka, saya tidak punya ikatan batin, tidak punya ikatan emosional. Apakah cukup hanya dengar suara? Tadi kan saya, belum lama saya tadi mengeluarkan mahasiswa dari Jumbo. Saya saud, terus ketika saya tanya, lima detik di komentar, saya keluarkan. Nah, bukan apa-apa. Saya ingin disiplin. Terus itulah contoh dengan kekuatan batin. Atau misalkan nungkus merasakan, nungkus punya guru yang meninggal, yang sudah meninggal. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum pernah. Kalau nungkus pernah bertanya kepada seorang guru, pertanyaannya itu konyol, tapi gurunya menjawab dengan serius, terus tiba-tiba guru tersebut itu meninggal, pasti ada ikatan batin ke kita. Pasti. Itu pasti. Yang disebut dengan kekuatan batin itu, adanya kemistri, kalau bahasa sekarang itu ya, adanya klop, adanya kemistri, antara si siswa atau mahasiswa, antara siswa dengan gurunya, antara mahasiswa dengan dosennya. Bukan berarti baper ya di sini tuh. Bukan berarti baper. Kenapa kok saya harus tahu alamat kalian asal masing-masing, kalian tinggal di mana, bagi saya penting. Misalkan saya berbicara satu hal, kalau itu di tempat ataupun daerah atau budayanya dia tidak ada, kan aneh. Makanya saya harus tahu supaya dapat ikatan batin. Itu jawaban simpel saya, nungkus terkait ikatan batin ataupun kekuatan batin. Ada tambahan? Terima kasih. Ada tambahan nungkus? Cukup? Tidak ada, Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Nungkus. Sebentar ada kotak chat. Di sini tiga chat. Oke, Dinar. Mudah-mudahan, Dinar. Mudah-mudahan ini bukan alibi, Dinar ya. Oke, ini pertanyaan dari Nungkus ternyata. Silakan sebelum saya akhiri, di pertemuan kedua ini, kalau ada pertanyaan, ataupun ada komentar. Jadi kalau kita narik kesimpulan, dari sekian definisi yang tadi saya sampaikan, ada lima ya. Dalam kamus pendidikan disampaikan, proses pengembangan kemampuan, sikap, dan tingkah laku dalam masyarakat. Itu disebut dengan belajar. Ataupun proses sosial, merupakan pengaruh lingkungan terhadap individu. Jadi bukan hanya individu yang mempengaruhi lingkungan, tetapi lingkungan pun bisa mempengaruhi individu. Kan selalu saya sampaikan contoh. Orang yang lahir dan besar di daerah pegunungan, itu orangnya relatif ngobrolnya teriak-teriak. Dan cenderung badannya jarang tinggi. Sedangkan yang di pantai, biasanya lebih teriak-teriak. Kenapa? Karena terdengar dengan suara pantai. Antara kota dengan kampung ataupun pedesaan juga berbeda. Kita berbicara masalah watak orangnya ya, ataupun lingkungan yang bakal mempengaruhi. Misalkan di sini seperti Paris, anak pesantren, tentunya tidak bisa disamakan dengan anak yang bukan pesantren. Bukan berarti yang tidak pesantren, tidak seperti santri atau sebaliknya. Bukan seperti itu. Kita kan masing-masing dari individu memiliki lingkungannya yang tersendiri. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri, karena sudah lebih dari jam 14.40. Silahkan. Ini ada konfirmasi dari Dimas Angga. Ternyata katanya Dimas Angga itu kurang baik sinyalnya. Ya tidak apa-apa, Dimas Angga. Mudah-mudahan kita bisa segera kuliah offline ya, biar tidak ada istilah putus sinyal dan lain sebagainya. Cukup, Deden? Saya malah belum bertanya sama Deden dari tadi kuliah. Dedennya hadir? Hadir, Pak. Oke, Deden ada yang mau ditanyakan, Deden? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya yang bertanya ke Deden. Menurut Deden sendiri, kalau kita berbicara terkait pendidikan, konsep pendidikan menurut Deden, barangkali di luar dari rimatokor tadi, menurut Deden siapa yang terbagus? Konsep pendidikan yang ditawarkan. Konsep pendidikan Kihaji Dewantara, Pak. Tadi sama dengan dari Ervin ya, yang disampaikan ataupun yang ditawarkan oleh Kihajar Dewantara. Pertanyaan saya lebih lanjut. Apakah konsep pendidikan yang ditawarkan Kihajar Dewantara, itu sudah diaplikasikan atau diterapkan di negara kita belum, Deden? Kayanya belum, Pak. Tentunya kan kalau Deden mengatakan kayanya belum, berarti kan dimungkinkan ada sedikit kayanya sudah. Jadi kan ada kayanya itu kayanya. Iya, kayanya belum. Di antara yang ditawarkan oleh Kihajar Dewantara, ada atau belum? Ada atau tidak yang sudah diterapkan di negara kita? Belum, Pak. Atau jangan-jangan belum sama sekali ya. Habis ini sampaikan bertumbuhnya Budi Pekarju. Kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan juga visi. Kalau misalkan dirasa belum, ini adalah PR kita bersama untuk menjadikan cita-cita lukur Kihajar Dewantara terlaksa. Kalau misalkan dirasa cukup, pertemuan di sore hari ini, materi akan saya berikan di e-learning, bisa di-upload. Saya usahakan juga, nanti akan saya share link-nya di WA Group. Karena ini mata kuliah pengantar pendidikan, saya berharap mahasiswaku semuanya yang suka beli buku, silakan beli buku pengantar pendidikan dari siapapun boleh. Yang kebetulan tidak terlalu suka beli buku dengan koleksi PDF, terus di-print juga silakan. Cukup dengan membaca PDF pun, silakan. Sudah selalu saya sampaikan, kuliah itu hanya 14 kali tetap muka. Kalau semuanya dituangkan dalam satu pertemuan, tentunya tidak cukup ya. Masih banyak waktu di luar sana untuk kalian berdiskusi. Dan juga kita lanjut nanti di WA Group untuk diskusi bersama terkait materi di siang hari ini. Kalau dirasa cukup, kita akhiri pertemuan di sore hari ini dengan berdoa bersama-sama dalam hati masing-masing kepada Allah Tuhan yang maesah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dikursilahkan. Berdoa selesai. Tetap semangat. Tentunya kalau nanti sudah luring, segera ke kampus. Dan harapan saya juga disegerakan kita untuk luring. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi kuliah.